Selamat datang di video pembelajaran Praktikum Laboratorium Jurusan Keperawatan Poltekes, Kemenkes, dan Pasar Memberikan obat injeksi intramuskuler Tindakan penyuntikan di mana ujung jarum suntik disuntikan sampai jaringan otot Yang memiliki tujuan agar absorpsi obat lebih cepat dikarenakan vaskularitas otot Tahap Preinteraksi Mengecek catatan keperawatan dan catatan medis klien Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir menggunakan teknik 6 langkah WHO Terima kasih telah menonton! Membuang sampah tisu di tempat sampah non-infeksius Alat yang diperlukan Fase orientasi Selamat pagi ibu Perkenakan ibu, saya perawat juni, perawat jaga yang pada peti hari ini Dengan ibu siapa? Tengah lahir datang berapa ibu? Boleh saya cek dalamnya? Ya sudah cocok Ibu, ibu pada pagi hari ini Ibu akan mendapatkan penyuntikan obat Tidangin Obat itu nanti akan disuntikkan di otot Bisa di lengan atau di bagian bokong Nanti saya suntikkan di bagian bokong Penyuntikannya kira-kira 10-15 menit Satu menit Karena kan agak terasa sampai cek dikit Nanti satu menit Kan itu Kali yang pas Kali tidak terasa cek dikit Itu setuju untuk Kalau dilakukan di depan ibu, ibu? Ada yang mau ibu tanyakan? Nah, saya siapkan ibu obatnya ibu ya Persiapan alat yang diperlukan Cuci tangan Buka penutup botol vial Lalu disinfeksi menggunakan alkohol swab Ketika membuka spite Hal yang perlu diperhatikan adalah Memastikan apakah spite dan jarum steril Sudah terpasang dengan benar Ambil obat di dalam botol vial Agar lebih mudah Masukkan udara Lalu biarkan plugger Bergerak ke bawah dengan sendirinya Hal yang perlu diperhatikan Ketika menutup dan membuka spite Menggunakan teknik satu tangan Pastikan tidak ada udara yang tersisa di dalam spite Fase kerja Bu Manis, obatnya sudah saya siapkan Untuk menjaga privasi ibu Keluarganya selalu kita tunggu Mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan Bantu klien untuk mendapatkan posisi nyaman Sesuai lokasi penusukan Turunkan pakaian bawah pasien Letakkan pengalas dan bengkok Pada tempat yang sesuai Tentukan lokasi penusukan Pada daerah bokong Rabah bagian sias Lalu tarik ke bagian koksigius Tentukan titik sepertiga atas Sebagai lokasi penyuktikan Disinfeksi di arah penyuktikan Dari arah tengah keluar Dengan cara memutar Pegang spite dengan benar Di antara ibu jari dan jari telunjuk yang domini Ragakan kulit tempat injeksi Dengan tangan non-domini Lakukan penyuntikan dengan sudut 90 derajat Masukkan jarum dengan kedalaman 2 per 3 bagian Lakukan aspirasi untuk memastikan Apakah jarum tidak mengenai Bulu darah Jika tidak Maka masukkan obat perlahan-lahan Sampai obat telah masuk semua Cabut spite Sambil melakukan swab dengan kapas alkohol Lakukan massage pada daerah penusukan Buang jarum pada tempat sampah Khusus sampah tajam Rapikan klien Dan atur dalam posisi nyaman Lepas sarung tangan Dan cuci tangan Fase Terminasi Bungu manis Saya sudah selesai melakukan penyuntikan vitamin Bagaimana itu kata anda Masih sakit? Nanti sudah 10 menit lagi Saya akan akan kembali Untuk pengecekan Karena tadi Ibu disuntikkan obat Kalau seandainya ada Keluhan Gantan Demam Digil Atau kelompanya Segera Terima kasih Buang sampah pada tempat sampah infeksius Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Fase dokumentasi Catat hasil kegiatan di dalam catatan keperawatan Berupa tanggal Jam Obat yang diberikan Respon klien Tanah tangan Dan nama terang Selamat belajar Semoga bermanfaat Terima kasih